Pemirsa Menko PMK Muhajir Effendi memastikan bantuan sosial tunai atau BST yang disalurkan bagi masyarakat terdampak COVID-19 akan diberikan sampai akhir tahun 2020. Jumlah bansos yang akan diberikan juga berkurang menjadi 300 ribu rupiah dari semula 600 ribu rupiah. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi hari Rabu langsung turun memonitor penyaluhan bantuan sosial tunai tahap kedua di kantor pos besar Kota Malang, Jawa Timur. Menko juga menegaskan pemerintah telah memperpanjang pembagian bantuan sosial tunai hingga Desember mendatang namun dengan jumlah berkurang menjadi 300 ribu rupiah yang semula 600 ribu rupiah per bulan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi hari Rabu langsung turun mempunyai sampai Desember, tapi untuk bulan-bulan sisanya nanti tinggal dikurangi jadi 300 ribu rupiah. Menteri Keuangan Selimuliani mengatakan pemerintah tetap akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu yang terdampak pandemi kurus corona hingga akhir tahun ini. Namun bantuan yang diberikan bukan lagi berupa sembako, melainkan dana tunai yang akan diseluruhkan melalui transfer dengan nominal yang berkurang yakni sebesar 300 ribu rupiah per bulan. Ini dipertanjang sampai Desember. Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari 600 menjadi 300 ribu per bulan. Pemerintah telah mengalokasikan dana anggaran untuk bahan sosial tunai Jabodetabek totalnya 6,8 triliun rupiah dan non-Jabodetabek totalnya 32,4 triliun rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.